Selamat pagi Bapak-Ibu yang terkasih, Bapak-Ibu yang selalu dikasih oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini akan memulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Sekalipun ada kendala yang ada, namun kami percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kami. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Mari kita sebelum kita lanjutkan persekutuan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Allah Bapak untuk pagi hari ini ya Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami boleh bangun Tuhan dengan hati yang sehat pada pagi hari ini Engkau sudah sertai kami. Di dalam kami sebelum menjalankan aktivitas kami, kami boleh bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan menerima puji-pujian yang sudah kami panjatkan maupun yang belum kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, karena itulah bentuk rasa syukur kami kepada kamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa pada pagi hari ini, saat ini Tuhan internet kurang baik dan kami boleh juga mengalami kendala, namun Engkau tahu ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap berserta dengan kami. Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami nanti akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Edy. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati, mengurapi beliau Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbicara kepada kami semua di tempat ini. Sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan berkat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Hamba juga nanti akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang boleh menjawab semua pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami percaya itu semua juga boleh yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan. Jangan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, hari ini akhirnya hanya berat satu nama. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bagaikan becana. Biarlah kami semua di sini Tuhan menjadi becana-becana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bagaikan becana. Bagaikan becana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urat perangku. Dengan urat perangku kuaca ruangmu ku dibaharuhi selalu. Jadikanku alat perangku dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun keandangmu. Pakailah sesuara jalananmu. Jadikanku alat perangku di tanganmu. Jadikanku alat perangku di tanganmu. Jadikanku alat perangku dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun keandangmu. Pakailah sesuara jalananmu. Pakailah sesuara jalananmu. Ku maus patimu Yesus. Di sempurnakan selalu. dalam sepurnakan selalu. Dalam sepurnakan ku memuliakan namaku. Ku maus patimu Yesus. Di sempurnakan selalu. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi Terima kasih Ibu Hati yang tetap semangat waktu saya juga dalam situasi yang panik Seperti Ibu Hati yang tetap tenang Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan Bapak Jalan Surga kami bersyukur pagi hari ini Engkau berkati kami dengan hari yang baru Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan Tuhan boleh bersama-sama mengumpulkan kami Bersama-sama di dalam persetuan doa pada pagi hari ini Dan yang hati kami yang mengucap syukur pada Engkau juga lebih dipuaskan lagi Karena kami merindukan akan firmanmu Berkati hambamu Bapak Ibu menyampaikan berita-berita firman ini yang berasal daripada Tuhan sendiri Bersabdalah ya Tuhan Karena kami siap mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan Yaitu doa Sebuah termometer rohani Dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Ya kita baca dulu ayatnya Sangat pendek gitu ya Saya akan baca Bapak Ibu bisa menyimaknya ya Tetaplah berdoa Di dalam bahasa Indonesia ini yang paling pendek Kalau bahasa Inggris bukan ini gitu Tapi Yesus menangis gitu Di dalam bahasa Inggris ya Di bahasa Indonesia ini apa namanya paling pendek Nah Bapak Ibu sekarang kasih Tuhan Kita perlu sedikit mengetahui tentang Surat Thessalonica ini Supaya kenapa kok muncul kata tetaplah berdoa Kalau diringkas secara cepat gitu ya Atau secara umum Surat Thessalonica itu Temanya adalah tentang kedatangan Kristus Kedatangan Kristus secara khusus kepada umatnya Karena umatnya itu nanti yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus Diberikan istimewa untuk tinggal bersama dengan dia Nah menunggu kedatangan daripada Tuhan Yesus Oke yang kedua kali itu jadi satu tema besar Tetapi apakah mereka itu hanya pasif untuk menunggu Atau mereka harus melakukan apa Nah disinilah Paulus berpesan kepada Jemaat di Thessalonica Salah satu kehidupan Kristen Yang harus dijalani oleh mereka adalah salah satu ya Berdoa Dan dikatakan oleh Rasul Paulus Tetaplah berdoa Nah ini jadi kata yang menarik Karena tetaplah berdoa itu bukan menunjukkan Satu kali berdoa saja Tetapi satu kegiatan atau satu usaha yang terus menerus Terus berdoa sampai Yesus datang yang kedua kali Jadi bukan sekali berdoa atau beberapa kali berdoa Tetapi kata ini menunjukkan usaha yang terus menerus Sampai Yesus datang kedua kali Nah begitu pentingnya Ayat ini bagi setiap kita Bukan hanya di jaman Thessalonica itu Di surat diberikan Ataupun di jaman setelah itu Satu abad dua abad sebelumnya Tapi sampai kini pun Buat saya dan kita semua Kata ini begitu penting Tetaplah berdoa Nah Bapak Ibu sekalian Saya punya gambar yang Semoga tidak seram ya Saya sudah cari gambar yang tidak seram Nah gambar sebelah kiri ini adalah Gambar iblis atau setan gitu ya Bapak Ibu sekalian Ijinkan saya bertanya Nanti bisa open mic gitu ya Kita harus mengetahui Kita harus sadar Bahwa saya seperti firman Tuhan Bahwa iblis itu mengaum-ngaum Jadi siap menerkam kita Itu bahasa yang disampaikan oleh firman Tuhan Siap menerkam kita Artinya adalah Iblis atau setan itu ada Jadi kalau kita ngomong Wah Iblis setan itu gak ada Justru itu tidak Kita harus Sesuai dengan firman Tuhan Kita justru ketika mengatakan Iblis gak ada Justru itu adalah Akal tipu daya pada si Iblis Kita harus mengakui Iblis itu ada Nah ketika kita disadarkan Bahwa iblis itu ada Bagaimana upaya kita Untuk menghadapi Si Iblis ini Yang jelas-jelas ada Apa usaha kita Untuk menghadapi Iblis yang jelas-jelas ada Silahkan dari Bapak Ibu Saudara-saudara Bisa open mic Bagaimana cara kita Menghadapi Iblis Apakah ada yang bersedia Merespon Bagaimana cara kita Menghadapi Iblis Tetaplah berdoa Buhana Tetaplah berdoa Sesuai dengan firman Tuhan Oke terima kasih Buhana Ada usaha yang lain Untuk menghadapi Iblis Menolak bujukannya Menolak bujukannya Oke Terima kasih Buhante Yang lain ada lagi Satu kali terakhir Halo Tidak tahu juga boleh jawabannya Atau idem Sama dengan Buhana Dan Bu Ati Apakah ada yang bersedia Satu kali Cepat saja Oke Belum ada yang merespon ya Mungkin Masih ragu-ragu Karena ini masih pagi Oke Nah Bapak Ibu sekalian Jawaban Buhana Dan jawaban Bu Ati Saya pikir saling melengkapi Tetap berdoa Tetap berdoa Siapa yang jawabin Bu Ati Takut pada Tuhan Takut pada Tuhan Bu Ati Terima kasih Bu Ati Oke jadi jawabannya Sama Dengan Bu Ati Tapi tambahnya takut pada Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ketika saya mencoba Membuat ini juga Ternyata jawabannya Tidak ada yang lain Ketika bagaimana kita harus Menghadapi Kuasa Dipada Iblis Atau setan itu Ternyata cuma Satu jawabannya Berdoa 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 Tidak ada yang lain Dan semuanya kita Kembalikan pada firman Tuhan Bagaimana firman Tuhan itu Yang menolong kita Tentunya kita Berdoa itu bukan Menghadapi kita berani Sendiri Tidak Kita kembalikan pada Tuhan Tetapi upaya Daripada kita Satu-satunya Menurut saya Adalah berdoa Nah Kalau kita sadar Bahwasannya Betapa kuatnya Dan hebatnya Setiap kita Di dalam doa-doa kita Untuk melawan Daripada kuasa Iblis Pertanyaannya yang penting Bagi kita Apakah kita Berjaga-jaga Atau berdoa Setiap waktu Karena Iblis kan Mengaum-ngaum Siap menerkam kita Artinya kalau Di saat kita lengah Bisa saja kita Diterkam oleh Si Iblis itu Kalau kita merasa Wah Saya banyak berdoa Setidaknya dalam Pikiran kita Wah siap-siap menghadapi Itu yang bisa kita lawan Tapi kalau kita Tidak berdoa Siap-siap saja Kita diterkam Nah Disinilah pentingnya Kata daripada tadi Tetaplah berdoa Bukan Soal kita Memuji Tuhan itu saja Tidak ada banyak hal Yang kita lakukan Tetapi Salah satu Yang bisa kita Sekarang kita Simpulkan juga Kita bisa Menghadapi Kuasa daripada Si Iblis Atau setat itu Dengan kita berdoa Saya meyakini Bahwasannya Setiap kita Yang Sungguh-sungguh Percaya pada Tuhan Ada waktunya Setidaknya Dulu Kita itu Merindukan Waktu untuk Berdoa Sungguh-sungguh Pada Tuhan Entah itu Kita dalam keadaan Sulit Atau kita Memang Hati kita itu Berkubar-kubar Untuk berdoa Pada Tuhan Bahkan Kita menyediakan Waktu yang spesial Yang banyak Untuk terus berdoa Dulu mungkin Juga kita Merindukan Untuk sendirian Bersama dengan Tuhan Tuhan yang penting Seperti firmanmu Tinggal di rumah Tuhan Itu Lebih penting Karena disitu Seribu hari Saya tinggal bersama Dengan firman Tuhan Mengatakan demikian Rindu Untuk bersama Dengan Tuhan Itulah kerinduan kita Mungkin Kita pernah Mengalami hal itu Pernah merasakan Hal itu Merindukan Waktu berdoa Bersama dengan Tuhan sendirian Kenapa? Untuk mencurahkan Hati kita Dengan segala Kebutuhan Sekaligus juga Kita bersyukur Pada Tuhan Kita mempunyai Tuhan yang hebat Sekaligus kita mungkin Juga berdoa Ada komitmen Komitmen Yang kita Sampaikan kepada Tuhan Untuk kita Terus melayani Ada banyak hal Tapi intinya adalah Kita rindu Untuk Tinggal bersama Dengan Tuhan Dulu kita Memaparkannya Dengan penuh Kesungguhan Di hadapan Tuhan Seolah-olah Ini gambarnya Tuhan itu gak tahu Apa yang dalam Pikiran kita Ada di hati kita Tuhan itu Saya itu rindu Sama kamu Seperti ini Seolah Tuhan gak tahu Ya Tuhan pasti tahu Tapi itulah Perinduan kita Pingin pokoknya Dekat Sama Tuhan Pingin mengenal Tuhan Lebih Meskipun Tuhan itu Sudah mengenal kita Tapi itulah Kerinduan kita Di dalam doa Sekalian Akan tetapi Ini yang setidak Harapkan Berangsur-angsur Kehidupan Doa kita Mulai Mulai Terpecah dengan Situasi yang ada Dalam diri kita Entah itu Kesibukan kita Entah itu Kemalasan kita Apapun Alasan yang lain Yang kita Sampaikan Bahkan Sebelum kita Sadari Doa-doa Kita itu Lebih Menjadi Masalah Perkataan Daripada Persekutuan Dari hati Ke hati Dengan Tuhan Nanti kita Menjadi Dingin Membeku Dan kita Akhirnya Meninggalkan Doa kita Tampaknya Sudah gak penting Lagi kita Untuk bertemu Dengan Tuhan Sebelum Mungkin dalam Sebelum ketemu Dengan manusia Tuh gak penting Lagi ketemu Dengan Tuhan Kita bisa Mempersingkat Doa-doa kita Bahkan Selam tidur Yang penting Udah gak amin Bahkan aminnya Setelah bangun tidur Gak penting Lagi untuk berdoa Masalah-masalah Lain Yang ada dalam dirika Mengganggu kita Bersama dengan Tuhan Jadi semakin Banyak masalah Semakin Kita lupa berdoa Dan semakin Malas kita berdoa Rasanya kok Wah Tuhan Kok banyak masalah Dengan saya berdoa Ya buat apa Saya berdoa Jadi gak penting Untuk berdoa Doa yang kita lakukan Biar dulu Sepanjang hari Kita ada waktu Untuk berdoa Sekarang Mulai menghilang Ya itulah Hidupan Doa kita Bapak Ibu sekalian Yang dikasih Tuhan Hari ini kita Sedangnya diingatkan Supaya Ketika firman Tuhan berkata Tetaplah berdoa Kita perlu mengingat Dulu kita pernah Merindukan Tuhan Dan mungkin Kalau sekarang Bapak Ibu tetap Merindukan Tuhan Itu luar biasa Tetapi kalau itu Menurun Jangan 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 Gantikan Tuhan Dengan yang lain Lutut kita Lutut kita Masih sangat berguna Untuk menghadap Tuhan Bukan soal pikiran kita Tetapi lutut kita Orang-orang yang mendengar Tentang kotbahnya Eh kotbahnya bagus Enggak Itu kan Dan dia mempersiapkan Kotbahnya dengan Bagus Dan seperti itu Kalau hamba Tuhan Dan itu memang Penting di dalam Seorang hamba Tuhan Atau seorang pengkotbah Untuk berkotbah Bahkan kalau kita Lihat Kita memperhatikan Bagaimana seorang Mbak Tuhan itu Mau masuk ke gereja Gitu ya Salah satu Salah satunya adalah Diundang kotbah Gitu kan Untuk kotbah Kemudian setelah cukup Ah kotbahnya bagus Atau apalah dinilai Dan oh Lumayan nih Bisa cocok nih Barulah Ada negosiasi berikutnya Dan itu kita Sajan gak sadar Bahwasanya Kotbah itu Diberhatikan dengan Sungguh-sungguh Tapi Apakah Doa Bagi seorang Hamba Tuhan itu Tidak penting Ataupun juga Bagi setiap kita Apakah Kita sadar Bahwasanya Ketika Ada perintah Tetaplah berdoa Kita Tumpung Buka wawasan kita Bagaimana Menilai Para pengkotbah Para pelayan Dengan Sejauh mana Mereka Berdoa Bukan soal Kotbah yang ditampilkan Saja Itu harus Tetapi bagaimana Seorang pengkotbah Atau gembala Atau hamba Tuhan Ataupun pelayan Siapapun kita Aktivis juga Bagaimana kita Berdoa Itu penting Untuk kita sadari Maka saya Menekankan terus Ayo Bapak Ibu Saudari-sari Berdoa 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 Itu upaya Yang harus kita lakukan Kita Mungkin Kita bisa Memperhatikan Hal ini Lebih dalam lagi Bapak Ibu Bisa kasih Feedback Kami Sebagai Mbak Tuhan Eh Berdoanya bagaimana nih Berdoanya Cuma Jarang-jarang saja Atau serius Berdoa Atau Kalau perlu Aja Berdoa Nah Itu kita gak tahu Tetapi Tidaknya pagi ini Kita diingatkan Kita bisa Saling menilai Dengan Doa-doa Yang kita lakukan Dan doa-doa Yang kita panjangkan Bapak Ibu Bisa melayani Sebagai Liturgos Sebagai Pemain musik Sebagai singer Itu tampilan Di luar Bagus Oke Harus juga Tetapi Saya juga Mengingatkan Ada kehidupan Doa yang Penting Harus kita Perhatikan Dan kita Lakukan Yaitu Berdoa Karena Kalau kita Sebagai jemaat Kita bisa Bisa Dialihkan Pandangan kita Waduh Jabatan kita Sebagai majelis Sebagai orang Yang sudah lama Di gereja Itu mungkin Lebih penting Daripada kita Daripada Orang lain Memperhatikan Doa kita Tapi Mari kita Sekarang Mengingat Hal ini Kita Tidak hanya Melayani Dengan baik Tapi Perhatikan Bagaimana Kehidupan Kita Kehidupan Doa kita Bersama Dengan Tuhan Pastinya Bersama Dengan Keluarga Kita Dan Bersama Dengan Seluruh Jumat Karena Itu Membuat Sesuatu Yang Penting Yaitu Komunikasi Dengan Tuhan Dan Juga Dengan Seluruh Rekan-rekan Kita Kita Bersyukur Kita Punya WA Grup Pedati Kita Saling Mendoakan Apakah Kita Ketika Mendengar Kabar Dari Pedati Oh Ini Ada Permintaan Doa Oh Yaudah Gitu Saya Pikir Kita Salah Tempat Kalau Begitu Dipedati Tapi Kalau Saya Percaya Setiap Kita Yang Ada Di Grup Pedati Itu Sungguh-sungguh Berdoa Maka Dari Kita Tidak Ragu Untuk Menyampaikan Doakan Ini Doakan Ini Samen Tidak Doa Ini Dan Itu Baik Dan Mari Kita Doakan Ambil Waktu Kita Ketika Kita Dengar Kabar Ada Yang Perlu Didoakan Doakan Kita Jangan Hanya Minta Didoakan Saja Tetapi Kalau Kita Ada Di Grup WAK Pedati Kita Aktif Juga Untuk Mendoakan Selain Kita Berdoa Kita Mendoakan Berdoa Bersama 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 Semakin Kita Melihat Doa Tentanya Semakin Penting Artinya Tidak Bisa Untuk Kita Tidak Berdoa Tidak Berdoa Seperti Firman Doa Kata Yang Singkat Tapi Masalahnya Yang Lain Adalah Sungguh Ini Bagian Yang Lain Sungguh Kita Berdoa Di Dalam Doa Doa Kita Ini Yang Bisa Menjadi Jebakan Kita Ketika Kita Melakukan Doa Kita Sungguh Kita Berdoa Tapi Tidak Sungguh Berdoa Kita Cuma Datang Kepada Tuhan Tapi Tidak Antusias Kita Lesu Aduh Sebagai Orang Krisan Kok Saya Tidak Berdoa Bisa Kita Terjebak Seperti Itu Atau Mungkin Seperti Saat Ini Kita Dikasih Doa Doa Pokok Pokok Doa Apakah Kita Antusias Mendoakannya Atau Aduh Saya Sudah Dapat Jadwal Yaudah Saya Berdoa Tapi Kita Tidak Antusias Hati Hati Bukan Sekedar Jam Atau Waktu Kita Berdoa Saja Atau Sebuah Performan Atau Sebuah Penampilan Ketika Kita Berdoa Tapi Sungguhkah Kita Berdoa Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Berharap Kepada Tuhan Di dalam Segala Keadaan Kita Saya Ingin Sedikit Bersaksi Baru saja Bapak Ibu Juga Mengerti Saya Menikahkan Anak Kami Dan Anak Kami Anak Saya Jauh Hari Sebelum Itu Kami Terus Berdoa Selain Ada Hal Yang Lain Bisa Kami Lakukan Kenapa Kami Berdoa Karena Kami Sadar Bahwasannya Segala Sesuatu Itu Adalah Berkat Tuhan Segala Sesuatu Yang Kita Jalani Dengan Kesadaran Juga Iblis Itu Ada Dan Siap Mengganggu Kita Siap Merusak Segala Rencana Yang Kita Pikirkan Disitulah Kesadaran Penting Bahwasannya Perlu Kami Berdoa Kami Berdoa Serius Untuk Hal Itu Tentunya Mengharapkan Segala Sesuatu Baik Dan Bersyukur Itu Baik Tetapi Andai Kata Kita Sudah Berdoa Dan Tiba Tiba Pada Waktu Itu Pagi Dari Pagi Hujan Teras Dan Banjir Dimana Sampai Tidak Ada Yang Hadir Bagaimana Disinilah Sebuah Kunci Tema Yang Lain Kita Bersyukur Kenapa Bagian Kita Bukan Menentukan Berhasil Atau Tidak Bagian Kita Adalah Berdoa Bagian Kita Berdoa Andai Kan Pada Hari Hanya Berjalan Tidak Baik Tetap Bersyukur Kenapa Karena Sudah Datang Pada Tuhan Dan Hasilnya Tuhan Menentukan Dan Percaya Bahasanya Kalau kita Datang Pada Tuhan Meskipun Terlihat Tidak Baik Di Mata Kita Tidak Tidak Puas Tidak Tidak Tuhan Punya Rencana Yang Lebih Indah Daripada Sekedar Penghubungan Dua Kita Dan Isilah Penting Bagi Kita Untuk Terus Datang Kepada Tuhan Tidak Bisa Tidak Untuk Tidak Datang Kepada Tuhan Nah Ini Ada Satu Slide Lagi Bapak Sekalian Yang Berikutnya Charles Bridge Dia Mengatakan Di hadapan Para Abah-abah Tuhan Dalam Sebuah Pertemuan Para Gembala-gembala Jemaat Dia Mengatakan Bagian Yang Penting Kepada Mereka Semua Doa Adalah Setengah Dari Pelayanan Kita Dan Doa Memberikan Kuasa Dan Keberhasilan Kepada Setengah Lainnya Wow Buat Saya Apa yang Sampaikan Charles Bridge Ini Setidaknya Harusnya Menginspirasi Kita Semua Jadi Kalau Kita Melihat Pelayanan Kita Bukan Soal Usaha Yang Kita Lakukan Itu Yang Paling Penting Tidak Tetapi Charles Bridge Memberikan Satu Hal Yang Besar Setengah Dari Pelayanan Kita Adalah Doa Jadi Artinya Kalau Tidak Berdoa Yang Tidak Bisa Bapak Dan Setengahnya Lagi Adalah Setengah Lagi Dan Doa Memberikan Kuasa Berhasilan Kepada Setengah Lainnya Wow Begitu Penting Saya Dididik Bersama Dengan Pak Nikolas Di tempat Di tempat Sama Tapi Saya Lupa Apakah Dosennya Sama Dosen Tentang Pengkotbah Karena Saya Tau Dia Juga Pensiun Masa-masa Pak Nikolas Tapi Mungkin Masih Sama Namanya Pak Beni Solhin Mungkin Sebagian Kita Mengerti Dia Seorang Pengkotbah Yang Sangat Baik Menarik Cerdas Dan Luar Biasa Namanya Beni Solhin Pendeta Beni Solhin Tika Dia Memberikan Paparannya Memberikan Bagaimana Kita Harus Berkotbah Bagaimana Menyusun Kerangka Kotbah Dan Segala Macem Ada Bagian Yang Pertama Yang Dia Sampaikan Adalah Berdoa Berdoa Dan Berdoa Wow Ini Soal Bagaimana Kita Berkotbah Tapi Di Awal Justru Pendeta Beni Solhin Mengatakan Bagian Yang Penting Bagi Seorang Kotbah Adalah Berdoa Berdoa Dan Berdoa Saya Itu Agak Pikir Juga Ini Kan Soal Bagaimana Kita Berkotbah Menggali Segala Macem Bagaimana Penampilan Kita Bagaimana Suara Kita Ada Lab Tempat Untuk Kita Berlatih Berkotbah Tetapi Pendeta Beni Solhin Mengingatkan Para Pengkotbah Yang Ada Di Seminari Tempat Saya Belajar Dengan Pak Nikolas Bersama Berdoa Berdoa Dan Berdoa Gak Ada Yang Lebih Penting Daripada Itu Nah Ketika Melihat Apa Yang Sampaikan Charles Bridge Itu Di Abad Ke 18 Sampai 19 Jadi Dia Hidup Di Abad 18 19 Rasanya Itu Mengingatkan Saya Kembali Segala Pelayanan Yang Saya Lakukan Dan Mungkin Juga Bapak Setengah Dari Pelayanan Kita Berdoa Karena Di Dalam Doa Kita Menyerahkan Semuanya Pada Tuhan Dan Setelah Sesungguhnya Keberhasilan Kita Dan Setengahnya Lagi Doa Memberikan Kuasa Di Keberhasilan Pada Setengah Wah Luar biasa Jadi Pentingnya Untuk Terus Berdoa Berdoa Dan Berdoa Di Tema Saya Pada Hari Ini Adalah Doa Termometer Rohani Ini Slide Yang Terakhir Nah Bapak Ibu Sekalian Seperti Kita Ketahui Termometer Itu Adalah Suatu Alat Untuk Mengukur Suhu Secara Akurat Jadi Kalau Kita Tempel Atau Taruh Termometer Di Rumah Kita Bisa Menurutkan Berapa Suhunya Di Ruangan Yang Kita Tempati Termometer Juga Dipakai Untuk Mengukur Suhu Tubuh Kita Apakah Panas Waktu Demam Atau Normal Atau Mungkin Kedinginan Ketika Kita Ada Di Tempat Dingin Jadi Termometer Secara Singkat Adalah Alat Untuk Menyampaikan Kondisi Yang Real Yang Nyata Termometer Tidak Bisa Boong Jadi Kita Mungkin Stimulasi Oh Tubuh Kita Itu Sebetulnya 38,5 Udah Panas Tapi Kita Simulasi Termometer Jadi 36,5 Tidak Bisa Tidak Bisa Ketika Kita Tempel Termometer Di Tubuh Kita Ya Itu Sesuai Yang Real Nah Hubungannya Apa Dengan Doa Kita Saya Memberikan Satu Tantangan Dan Kesimpulan Jadi Apa Itu Tentang Tempel Terdian Doa Doa Itu Menunjukkan Kerohanian Kita Sebenarnya Berhatikan Doa Menunjukkan Kerohanian Kita Sebenarnya Bukan Tentang Kehidupan Yang Dipandang Saleh Saja Tetapi Menunjukkan Kerohanian Kita Sebenarnya Sebanyak Apa Kita Berdoa Tapi Yang Lain Sesungguh Apa Kita Berdoa Itu Menunjukkan Kerohanian Kita Sebenarnya Jadi Bagaimana Bapak Ibu Menilai Saya Boleh Sejauh Apa Saya Berdoa Sejauh Sungguh Apa Saya Berdoa Dan Saya Pun bisa Menenai Bapak Ibu Sekalian Bagi Jemaat Pelayan Dan Apapun Juga Eh Kehidupan Doanya Bagaimana Kalau Enggak Disuruh Doa Aja Enggak Mau Aduh Nilainya Gimana Ya Itu Kalau Ujian Enggak Lulus Kita Ngomong Kok Saya Orang Kristen Lama Sudah Berpuluh Tahun Mungkin Dan Saya Melayani Banyak Hal Sebagai Ini Itu Dan Saya Dipercaya Juga Sebagai Segala Macem Tapi Doanya Itu Kalau Perlu Aja Atau Doanya Pada Waktu Biar Dilihat Bagus Ya Maaf Sesungguhnya Tanpa Sekitar Nilai Pun Kita Sadar Diri Kita Itu Gerohanenya Buruk Nilainya Bapak Ibu Sekalian Andaikan Sekarang Kita Tempel Termometer Di Kehidupan Doa Kita Angkanya Berapa Itu Tentunya Bukan Derajat Celsius Atau Fahrenheit Tapi Anggaplah Itu Doa Itu Paling Tinggi Nilainya Sepuluh Dan Tentu Paling Kecil Nol Coba Tempel Kalau Bapak Ibu Nilainya Tiga Rasanya Itu Udah Antara Hidup Dan Mati Tapi Kalau Nilainya Lima Perlu Berjuang Lebih Banyak Perlu Berjuang Lebih Banyak Kalau Nilainya Tujuh Itu Biasa Biasa Saja Tapi Seharusnya Nilainya Sembilan Atau Sepuluh Supaya Itu Dalam Nilai-Nilai Yang kita Hidupi Bersama Menginspirasi Orang Lain Untuk Berdoa Kita Pernah Belajar Hal itu Bukan Dalam PWC Yang Kita Ikuti Bersama Nilainya 9 9 10 Tidak Yang Lain Kenapa Saya Harus Seperti Itu Diawak Sampaikan Ingat Ketika Kehidupan Kerohanian Kita Itu Nilainya Buruk Di saat Itulah Sejumlah Kita Sadar Kita Mudah Diterkan Oleh Iblis Kita Mudah Ditipu Daya Oleh Iblis Tidak Ada Jalan Lain Mengingatkan Tidak Masuk Jebakan Tipu Dayanya Selain Kita Datang Seperti Bu Ana Sampaikan Bagaimana Datang Pada Tuhan Baga Berdoa Ya Bapak Ibu Sekarang Kasih Tuhan Hari Ini Pagi Hari Ini Saya Sebagai Gembala Jemaat Mengingatkan Kita Semua Termasuk Diri Saya Tetaplah Berdoa Karena Kondisi Kerohanian Kita Dinilai Dari Doa Doa Yang Kita Lakukan Seberapa Banyak Seberapa Sungguh Sungguh Kita Berdoa Pada Tuhan Ingat Saya Tidak Bicara Tentang Hasil Tapi Bicara Tentang Kehidupan Kerohanian Tapi Apapun Hasilnya Kita Sudah Menang Karena Kehidupan Kerohanian Kita Sudah Bagus Artinya Iblis Juga Tidak Mudah Untuk Menipu Kita Tidak Mudah Untuk Memperdaya Kita Karena Kita Dekat Dengan Tuhan Karena Kita Punya Hubungan Yang Sangat Baik Dengan Tuhan Tidak Kita Semakin Berjan Untuk Berdoa Amin Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Kami Bersyukur Pagi Hari Kami Puli Diingatkan Akan Firman Tetaplah Berdoa Biar Tuhan Menolong Kami Memampukan Kami Untuk Terus Berdoa Di Dalam Waktu Kami Di Dalam Namamu Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Waktu Selanjutnya Saya Silahkan Pada Bati Persilahkan Bati Terima Kasih Pak Edi Untuk Firman Tuhan Yang Disampaikan Pada Hari Ini Kita Diingatkan Untuk Kita Bisa Melawan Iblis Dengan Doa Terima Kasih Pak Tuhan Memberkati Pelayanan Pak Edi Kita Akan Menaikan Pokok-pokok Doa Siapa Sebelum Kita Berdoa Kita Memuji Tuhan Alah Peduli Kami Mengucap Syukur Kalau Kita Punya Alah Yang Selalu Mengerti Alah Yang Selalu Peduli Karena Alah Begitu Dekat Di hati Tuhan Selalu Menolong Memberikan Kekuatan Di Dalam Setia Perkumulan Kita Masing-masing Mari Kita Memuji Tuhan Alah Peduli Terima kasih Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.